Salam plantar Indonesia Kali ini kita berada di tanaman menghasilkan yang ketiga Dengan usia tanaman 5 tahun 4 bulan Dimana usia ini sangat produktif pada saat ini Salah satunya ditunjang dengan adanya aplikasi bahan organik Yang dilakukan dari mulai kecil Karena anca ini memang berdekatan dengan pabrik lapasawit Maka masuk ke dalam range aplikasi janjangan kosong single di lapangan ini Dimana aplikasi janjangan kosong yang dilaksanakan adalah 400 kg per pokoknya Yang ditata mulai dari piringannya Dari mulai kecil sudah dimasukkan Plus dengan menggunakan tambahan pupu anorganik dengan dosis yang biasa Artinya secara riset sudah diturunkan 3 per 4 dari dosis biasanya Angka ini sangat luar biasa Ketika janjangan kosong diaplikasikan 400 kg Kemudian dengan 3 per 4 dosis tanah mineral pada usianya Ternyata hasilnya sangat berbeda nyata Di blok ini saja BJR railnya itu adalah angkanya sudah 5-6 kg Secara rata-rata di luar sisi apa Sudah termasuk sisi pan dan lain sebagainya Sehingga bahwa kondisi liat kuning ini ketika dicampur dengan janjangan kosong Luar biasa perbedaannya dan produktivitas kelapa sawit bisa dilihat disini Adalah sangat besar-besar sekali Kemudian yang kedua Sangat perbedaannya mencolok ketika aplikasi janjangan kosong Dengan dosis 400 kg Ini maka yang sangat berbeda nyata Salah satunya adalah pertumbuhan daunnya Dengan kondisi nitrogen terlarut Terlarut atau tersedia bagi tanaman dengan menggunakan janjangan kosong Walhasil luar biasa kondisi daunnya hijaunya mantap Kemudian yang kedua adalah pelepahnya Ini mungkin sudah terlambat sekitar 3 bulan aplikasi Udah dia bukan terlambat Terjadi perubahan skematis dari urea menjadi ZA Karena kita berharap untuk menaikkan ekstraksi pada tanaman yang kecil ini Ternyata tidak ada masalah Pembukaan pelepah juga sempurna Dan janjangan kosong tetap diaplikasikan sekali saja setahun Maka yang efek yang ada adalah Kalau bisa lihat pokoknya luar biasa besar-besar Sehingga mungkin hal ini menjadi masukan kita semuanya Bagi para pelain tersemuanya dan para petani semuanya Penambahan janjangan kosong khususnya pada tanah liat Ataupun tanah berpasir Itu sangat memberikan efek yang luar biasa Terhadap perubahan struktur Ataupun perbaikan kondisi tanahnya Yang digunakan sebagai media pertanaman ini Sehingga jangan lupa Aplikasikan janjangan kosong secepatnya Kalau memang ada sumbernya Kemudian penggunaan pupuk anorganik Misalnya urea, KCL, RP, dan kisrit lainnya Tetap dilaksanakan Tapi pertambahan volume buahnya Pertambahan kondisi daunnya Sangat berbeda nyata Inilah yang diseramakan bahwa Perubahan ajaib ketika kita menggunakan Janjangan kosong sebagai Bahan pembenah tanahnya Atau sebagai pupuk organiknya Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan Jangan lupa Satu hal lagi Bahwa penggunaan pupuk organik ini Apalagi dekat dengan pabrik Dan apabila para petanis semuanya memiliki sumber yang ada Maka segera aplikasikan Nikmati besarnya janjangnya Dan nikmati kondisi tanaman yang luar biasa Karena bahwa kandungan janjangan kosong Yang sudah kita bahas sebelumnya Ini memang memberikan efek Baik dari segi unsur haranya Maupun perbaikan dari struktur tanah Untuk media pertanaman kelompok sawit kita Terima kasih Salam Planter Indonesia Selamat menikmati Selamat menikmati